Senyumnya merekah lebar, seolah tak ada penyesalan saat pria berinisial R ini memasuki lift di salah satu apartemen di daerah Cepaka Putih, Jakarta Pusat, dengan mendorong troli dan tas kresek berisi mayat korbannya. Trolli itu ia samarkan dengan membawa tas berwarna biru dan juga dua guling, sedangkan di bagian bawah terdapat barang yang dibungkus kresek hitam. Ya, ia baru saja membunuh rekan kerjanya karena diduga sakit hati dan membuang korbannya. Korban berinisial IYR berusia 36 tahun ditemukan tewas tak bernyawa di kolong tol Becak Kayu, Bekasi pada hari Senin 17 Oktober 2022. Penemuan IYR ini tak lebih dari 24 jam sejak video pelaku tersenyum di dalam live terekam. Dalam video CCTV yang terekam, peristiwa ini terjadi pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian barat. Kini tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terkesan seperti film, namun ini benar terjadi. Tetap jaga diri dan waspada dengan sekitar.